Pemirsa Berita Duka Pemirsa Berita Duka Pemirsa Berita Duka Pemirsa Berita Duka Pemirsa Duka Pemirsa Berita Duka Pemirsa Berita Duka Pemirsa 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 Duka 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 D Udah kamu jangan capek-capek, kerja mulu, keluar kota mulu, apa kayak gitu. Ya gak apa-apa, lemah-lemah kan namanya juga berkarir kan. Karena saya bilang sama Mami saya gak bisa 100% ibu rumah tangga kayak Mami. Saya salut ya Mami anak ke-8, udah benar ibu rumah tangga yang ngurus anak gitu. Tapi kita jujur sih, tahun lalu juga udah gitu. Dan kita juga ngeliatnya kayak kesian gitu. Karena udah mulai ada luka lagi di tempat lain karena selama tidur ya walaupun kita rawat banget gitu. Yang terbaik lah buat Mami. Selama lamanya, jelas aja membuat memes dan suami tercinta ADMS kembali terkenang akan masa indah bersama almarhumah. Terlebih bagi ayah dari Kevin Aprilio ini, sosok mertuanya ini memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupannya. Terutama sebagai penyemangan akan kisah cintanya bersama istri tercinta. Lantas seperti apa ceritanya? Tahap berikutnya, kan saya kan musisi. Musisi kan anak band, anak band pengamen. Zaman dulu tuh kan gak kayak sekarang, bahkan ibu-ibu orang tua mengirim anaknya ikut kompetisi untuk menang ini, menang itu. Dulu kan saya musisi. Ibu Johana ini, ibu Kosim, ibunya memes ini. Yang dari awal hanya melihat memes seneng, adi seneng. So what gitu? Optimis. Ya udah, optimis aja. Yang penting kalau anaknya bahagia, calon menantunya sungguh-sungguh, serius, ya teruskan aja gitu. Tak hanya meninggalkan kenangan bagi ADMS, sebagai seorang anak memes mengaku bila almarhumah ibunda tercintanya, merupakan sosok ibu yang sangat dekat dengan pihak keluarga. Maka tak heran kepergian almarhumah di usia 94 tahun ini, meninggalkan duka yang mendalam bagi pihak keluarga. Rencananya zenazah akan dikebumikan pada hari ini di pemakaman keluarga di kawasan Bogor, Jawa. Dan anaknya ibu, jadi Mami tuh jadi ibu, ya Nen juga, doknya cucu, Cicit juga. Mami tuh selalu dekat dengan cucu. Kemarin dokter selalu ngomong, Mami termasuk Manula yang salah satu dia yang di Jakarta atau di Indonesia, dia nggak ngerti deh, ah yang bener 94, saya bilang gitu, ya termasuk yang di Jakarta mungkin ya. Masa sih, saya bilang gitu, iya, baru dia ngomongin begitu kan, ibu dokter yang ngerawat. Nah terus begitu, Mami tuh, tiap kalau misalnya ada yang ulang tahun, masih telpon pagi-pagi, gitu. Halo, suaranya Mami kan tinggi, renyah gitu. Terus kayak, misalnya saya pulang show, gitu, pasti Mami telpon, kamu udah nyampe belum di bandara, gitu. Oh Kevin, kok Kevin ya, kalau misalnya Kevin misalnya keluarga sama sih, sudah ngelaporan, ini aku baru pulang nih, gitu, ini aku nih baru ngeluarin abu aja sih. Saya atas nama keluarga Adi Saputra, Bapak Kosim Adi Saputra, dan tentunya Almarhumah Haji Johanah, ini mengucapkan terima kasih banget pada media yang memberikan perhatiannya, dan tentunya buat yang berkenan mendoakan, terima kasih banyak. Semoga Allah membalas kebaikan para pemirsa, gitu aja. Dan juga kita berdoa semoga Mami Almarhumah Haji Johanah. Amin. Cucu, di, kemarin dokter sempat ngomong, Mami termasuk Manula yang salah satu dia yang di Jakarta apa di Indonesia, nggak ngerti deh, yang bener 94, ya begitu. Ya termasuk yang di Jakarta mungkin ya. Masa sih, sebenarnya gitu, iya, baru dia ngomong begitu kan, ibu dokter yang ngerawat. Nah terus dia gitu, Mami tuh, tiap kalau misalnya ada yang ulang tahun, masih telpon, pagi-pagi, gitu. Halo, suaranya Mami kan tinggi, renyah, gitu. Terus kayak, misalnya saya pelangsio, gitu. Pasti Mami telpon, kamu udah nyampe belum di bandara, gitu. Oh Kevin, kok Kevin ya, kalau misalnya Kevin misalnya dari keluarga sama sih, sudah laporan, ini aku baru pulang nih, gitu. Ini aku nih, baru ngeluarin abu, aja sih. Saya atas nama keluarga Adi Saputra, Bapak Kosim Adi Saputra, dan tentunya Almarhumah Hajjah Juhana, ini mengucapkan terima kasih banget pada media yang memberikan perhatiannya, dan tentunya buat yang berkenan mendoakan, terima kasih banyak, semoga Allah membalas kebaikan para pemirsa, gitu aja. Dan juga, kita berdoa semoga Mami Almarhumah Fusnul Khopimah. Amin. Ya, pemirsa, kami seginal. Dan dari informasi yang kami dapatkan juga, bahwa hari ini nanti Almarhumah akan dimakamkan di kawasan Bogor. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, karena berikutnya kami masih menyimpan banyak sekali informasi bagi Anda tentunya. Bersama kami hanya di Insert Pagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!